Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo level yang ngerais lagi tuh temen Dan oke jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang skill dari si Sung Jin Woo ya cuy Sebenernya permintaan ini tuh udah lama banget ya dari jaman-jaman early access waktu masih di Kanada itu ya server Kanada Itu pada mintain tier list dari skill Sung Jin Woo ya Dan sebenernya jujur aja guys ya untuk tier list skill Sung Jin Woo itu sebenernya gak ada temen-temen ya Karena ya bener-bener tergantung kondisinya seperti apa ya Karena kan kita kan gak ada yang tau ya Misalkan untuk konten apa, terus misalkan musuhnya lagi banyak Itu pasti penggunaan skill lah beda-beda temen-temen Makanya gue bilang untuk tier list skill Sung Jin Woo itu gak ada ya Mungkin lebih tepatnya video pembahasan kali ini adalah skill Sung Jin Woo yang wajib kalian upgrade saja ya Mungkin lebih tepatnya seperti itu temen-temen Dan juga disini untuk pembahasan ini, ini anggap saja runenya ini itu tidak ada elemen Jadi dalam kondisi itu ya musuhnya netral aja ya gak ada elemen tertentu guys ya Karena mau gimana pun, pasti yang wajib kalian bawa adalah skill-skill dengan rune Yang elemental weaknessnya sama kayak musuh ya Makanya gue disini harus bilang dulu kalau misalkan pembahasan ini anggap saja Musuhnya itu netral alias gak ada elemen ya Makanya disini biar lebih, ya biar lebih adil aja ya Karena kan disini gak ada kondisi tertentu dari elemen-elemen guys ya Yang pertama adalah pembahasan skill untuk Sung Jin Woo Kalau misalkan kalian posisinya lagi ngejar waktu dan musuh kroco-kroconya itu ada banyak Misalkan kayak contoh tuh biasanya di stage 15 ya Stage 15 atau mungkin di stage 18 juga sama ya musuhnya ada banyak banget Atau mungkin bisa juga di challenge-challenge trial segala macem Itu kan juga kadang kan ada kondisi musuh yang dimana tuh musuhnya mencar-mencar Dan kalian harus ngumpulin musuhnya itu secepat mungkin ya Nah ini ada 2 skill menurut gue yang bagus banget buat kalian bawa cuy ya Yang pertama adalah sudah pasti yang namanya black hole ya Ini udah bener-bener skill top tier untuk ngumpulin musuh ya Ini sebenernya di mecha kecil ya guys ya Karena kayak cuma 35% doang Tapi durasinya lama Makanya disini di mecha bakal jadi ya sama aja kayak skill-skill pada umumnya ya Cuman memang disini bagus banget ya Tapi kekurangan dari skill black hole ini adalah Yang gak bisa nge-break, gak bisa apapun itu Bener-bener pure buat ngumpulin kroco-kroco doang ya Dan disini ada efeknya juga ya guys ya dari black hole ini By the way ini untuk efek skillnya pasti berbeda ya Kalau misalkan kalian rarity-nya tuh lebih tinggi Atau mungkin di bawah gue ya Disini gue bakal berdasarkan rune yang ada di akun gue aja Yaitu warna ungu teman-teman Disini intinya efek dari black hole ini adalah Semakin banyak musuh yang terkena hit Itu nanti di make deal ke musuh normal Ya monster normal Itu bakal meningkat 15% Dan bisa di up sampai 10 target Jadi artinya secara gak langsung Ya ini berarti total bisa nyampe 150% ya harus hitung-hitungannya ya guys ya Kemudian skill yang kedua ini bisa dibilang Memang areanya tidak seluas kayak black hole ya Cuman kelebihan dari skill ini adalah skillnya lumayan sakit Dan yang paling penting adalah bisa nge-break ya cuy Yaitu ini Bentar Eh salah ini guys ya Nih Armor break yang rune vacuum wave ya Ini juga sama dia bisa gumpulin musuh Cuman memang areanya tidak seluas black hole Dan yang paling penting adalah dia bisa ngasih almighty break Dan juga kalau misalkan musuh terkena skill ini Itu bakal meningkatin damage yang diterima ke musuh Sebesar 10% selama 12 detik Dan juga kalau misalkan kita gunain skill ini Bakal meningkatin damage dari skill vertical arch Sebesar 20% Oke itu adalah 2 skill menurut gue yang wajib banget kalian upgrade Kalau misalkan pengen ngumpul-ngumpulin musuh Yang selanjutnya adalah skill untuk nge-break ya Ini gue harus ingetin dulu sekali lagi guys ya Di pertengahan nih takutnya ada yang lupa atau gimana Ini gue ngambil musuhnya anggap saja gak ada elemen-elemen ya Alias musuhnya tipe normal teman Kalau misalkan musuhnya elemen angin terus kalian pakai elemen air Ya demikian gak bakal kerasa ya cuy Pasti orang-orang bakal menggunakan elemental weaknessnya ya Makanya gue bilang disini untuk musuhnya tuh gak ada elemen-elemen Anggap saja normal ya kayak di trial teman-teman ya Di trial dia kan gak apa namanya Gak ada elemen juga musuhnya ya cuy Oke intinya disini untuk yang nge-break-nge-break ya Yang paling bagus menurut gue teman-teman ya Yang pertama masih dipegang sama armor break ya Yaitu vacuum wave teman-teman Yang dimana tadi udah gue sebutin ya Kalau misalkan musuh terkena skill ini Itu bakal ningkatin damage yang diterima 10% cuy Ini gede banget teman-teman ya Bener-bener gede banget Jadi kalau misalkan kalian udah gunain skill gini Kalian spam hit aja ya Atau mungkin langsung ultimate itu bakal bagus banget Kemudian yang kedua adalah armor break yang versi api Yaitu desimation Yang dimana damage-nya gila-gila guys ya 2400% bro 2400% Dan juga bisa ngasih almighty break ya Semua skill dari armor break ini semuanya almighty break ya cuy Dan juga kalau misalkan kalian lihat ya guys ya Kalau misalkan kalian menggunakan skill ini Itu bakal ningkatin critical hit damage 50% selama 5 detik guys Jadi kalau misalkan kalian bisa gunain ginian Langsung ultimate dan critical hit damage-nya masuk ya Wah itu bener-bener kerasa banget sih ultimate ya cuy Jadi menurut gue untuk saat ini top tier armor break baru ini ya Terus apakah dua skill ini jelek Yang versi air sama versi cahaya Ya jawabannya enggak juga Lagi-lagi gue bilang kondisi menentukan ya Dan ini gue harus bahas berdasarkan musuh yang tanpa elemen Karena kalau misalkan yang elemen cahaya ini menurut gue agak kurang sih guys Karena dia kayak cuma bisa ya ke knockdown sama dia bakal jadi invisible Udah gitu doang ya Sama bisa ningkatin defense guys Masalahnya adalah ningkatin defense untuk Sungjin Wu buat apa anjir Ya makanya gue bilang disini ya nge-break yang bagus dua ini sih Kalau menurut gue temen-temen ya Untuk yang air lumayan sih Cuma dia kayak cuma bisa ngasih efek nge-freeze doang guys Menurut gue ini skill juga cuma kepake buat ya main vulkan doang ya biasanya ya Yang selanjutnya adalah dari sini guys Ya ini Death's Dance ya Bener-bener skill Sungjin Wu nge-break nge-break bagus banget temen-temen Nah kemudian untuk rune yang bagus adalah ini guys Yang pertama adalah yang versi Earth Shock atau yang Elemen Light ya Ini bagus banget dia selain bisa ngasih heavy break ke musuh Dia juga disini hampir mirip kayak skill armor break ya Dia disini bisa ningkatin critical hit damage sebesar 30% selama 10 detik Dan juga dia bisa ngereset cooldown dari The Commander Stouch ya Kemudian yang kedua adalah yang Elemen Api juga Ini Elemen Api bagus banget cuman sayang harus kondisinya Musuh harus mempunyai Elemental Weakness ya Jadi artinya kalau misalkan skill ini digunakan ke Elemen Air gitu-gitu Yang gak bakal nge-fek ya Jadi harus digunain ke musuh yang kelemahannya Elemen Api guys Ini sebenernya bagus ya cuman ya harus sesuai Elemen aja sih Terus yang selanjutnya adalah ini Ini yang versi Eruption ya Yang dimana disini DMAC-nya bakal meningkat 75% ke normal boss Eh sorry ke boss dan juga Elite Monster ya Jadi ini buat lawan boss-boss bener-bener kerasa banget teman Terus apakah yang ini bagus? Menurut gue yang ini agak kurang sih Selain dia yang mereka cuman weak doang ya Dia juga skillnya gak ada yang gimana-gimana Paling gak cuman power gawk doang nge-charge 1% ya Tapi ini sayang masih elemen ini sih guys Masih elemen masih rare ya guys ya Rarity-nya masih rare teman-teman Cuman tetep ya Kalo misalkan skill yang bagus menurut gue baru 3 ini doang sih Kemudian yang selanjutnya adalah masih tahap Armor Break juga Cuman ini bener-bener bisa dibilang kayak versi Light-nya dari Armor Break ya Yaitu Multi Strike teman-teman Yang pertama adalah menurut gue ini ya yang cahaya ini juga bagus guys Walaupun memang kadang Multi Strike ini tuh gak kepake ya Biasanya orang-orang tuh kalo misalkan lagi pake elemen cahaya Biasanya orang-orang pake Dead Dance sama ini ya Armor Break ya Cuman ya ini bener-bener opsional aja sih Kalo misalkan kalian pengen upgrade dan pengen pake silahkan ya Ini Multi Strike yang elemen cahaya menurut gue lumayan ya Walaupun cuman ngasih breaknya cuman weak doang alias lemah Tapi ya disini bisa ningkatin Critical Heat Rate 4% Dan selama 8 detik ya Kemudian yang selanjutnya adalah yang versi Multi Strike yang Darkness ya Jadi disini bisa ngasih Medium Break ya Bukan weak lagi tapi Medium Break Dan juga dia bisa Invisible kalo misalkan gunain skill ini ya cuy Nah yang paling penting adalah disini guys Jadi setiap kali skill ini kena musuh Itu bakal ningkatin DMG 3% dan bisa di-stack sampe 3 kali Yang artinya total 9% DMG teman-teman ya Dan yang terakhir adalah yang versi Elemen Api Disini bisa ngasih Medium Break juga dan juga bisa ningkatin DMG 60% kalo misalkan nyerang ke boss dan juga Elite Monster Jujur guys untuk saat ini skill Sung Jinwoo yang masih kepake banget Dan ya masih top tier untuk saat ini ya itu tadi skill-skill yang gue sebutin barusan ya Karena jujur untuk skill-skill yang lain kayak gini-ginian ya Itu walaupun sudah terkena buff beberapa kali ya jujur guys Masih kurang teman-teman ya Salah satu-satunya cara untuk ngembalikan skill-skill sama Sung Jinwoo biar dipake lagi adalah Dengan nambahin efek baru teman-teman Seriusan ya wajib nambahin efek baru ya Misalkan anggap disini di double slash ya Misalkan di run Api Misalkan di run Api Ini kan skillnya kayak cuman ningkatin critical hit 7% ya Dan juga DMG standar gitu lah Nah ini kalo misalkan pengen bagus ya Pengen dipake sama orang-orang Tambahin efek apa kayak misalkan kayak bisa nge-break ya Itu pasti bakal bikin skill ini bakal dipake lagi cuy Cuman masalahnya agak susah ya guys Ya biasanya net marble tuh kayak cuman nge-buff di make doang teman-teman Nge-buff di make Abis itu ya udah gak ada efek apapun lagi ya Tapi kadang-kadang ini juga sih guys Kadang skill-skill yang gak gue sebutin itu Suka kepake ya Walaupun memang untuk bener-bener kayak cuman satu dungeon itu doang Misalkan kayak ini guys Vertical arch yang elemen api nih yang crosshair ya Ini dulu paling kepake pas lagi Battlefield trial yang lawan hobgoblin Gitu ya pokoknya sisanya ini guys ada Itu make crosshair ya Itu orang-orang buat nge-clear musuhnya teman-teman Karena biar lebih cepet ya Tapi sisanya udah sih Biasanya skill-skill yang lain ya gak terlalu kepake sih guys ya Jujur agak susah sih memang untuk masukin skill-skill lain ya Karena ya Untuk saat ini yang paling bagus ya itu doang sih guys Atau paling untuk vulkan ya Ini kan kalo misalkan Tadi kan gue gak nyebutin elemen air ini kan termasuk yang bagus ya Cuman memang kalo misalkan kondisinya lawan vulkan ya Atau mungkin elementalnya water ya Ya mau gak mau pake ginian guys Cuman kalo misalkan kondisi musuhnya normal Ya mendingan pake yang lain ya Daripada pake yang air guys Karena air cuman ngasih efek freeze doang cuy Dan oke lah ya Paling cuman itu aja sih guys ya Karena gue juga Berharap itu skill-skill lama sungjinwunya itu di Di upgrade cuy Jadi gak sekedar Kayak cuman nambahin di make doang ya Melainkan nambahin efek baru juga Dan oke lah ya Jadi begini video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah